Pemirsa, sebanyak 130 anak di Jawa Timur positif terpapar COVID-19 sebagai besar penularan berasal dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Jumlah anak yang terpapar Corona adalah 71 laki-laki dan 59 perempuan. Khususnya anak-anak tersebut mulai dari 0 hingga 9 tahun yang terpapar Corona. Rata-rata kasus penularan COVID-19 terhadap anak-anak berasal dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Banyaknya kasus anak-anak yang terpapar virus Corona, tim tracing Kugus Tugas Jawa Timur mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data Kugus Tugas pelangganan COVID-19 hingga Rabu, kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 183 kasus, yakni mencapai 5.318 orang. Jumlah tertinggi jika dibandingkan jumlah kasus positif virus Corona di provinsi lainnya. Pemirsa, jumlah pasien positif Corona di Indonesia masih terus bertambah. Data hingga Rabu kemarin, kasus positif menjadi total 28.233 orang. 1.698 diantaranya meninggal dunia dan 8.406 pasien dinyatakan sembuh. Yang kita pereksa sampai dengan saat ini adalah sebanyak 354.434 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684, sehingga totalnya menjadi 28.233. Kalau kemudian kita breakdown lebih lanjut, maka sekarang ini jumlah tertinggi kita dapatkan dari hasil pemeriksaan di Jawa Timur, sebanyak 183, meskipun dibanding dengan kemarin ini ada penurunan. Kemudian DKI, 82 kasus dibanding dengan kemarin meningkat. Banten, 71 kasus dibanding dengan kemarin juga meningkat. Kalimantan Selatan, 64 kasus ini juga meningkat dibanding kemarin. Papua, 39 kasus ini menurun dibanding kemarin. Saudara-saudara, kalau kemudian kita bandingkan dengan yang sembuh, 471 orang dilaporkan sembuh hari ini, sehingga totalnya menjadi 8.406. Kalau kemudian kita lihat Jawa Timur, yang kasus positif tertinggi sebanyak 183, namun kita lihat yang sembuh hari ini adalah 100 orang. Kemudian DKI meningkat 82 orang positif baru, tetapi jumlah pasien sembuh hari ini adalah 187 orang. Kemudian Papua, kita lihat bahwa kemarin cukup tinggi dan sekarang masih 39 positif, kalau kita lihat laporan kasus sembuh adalah sebanyak 78 orang. Sehingga total dari keseluruhan pasien sembuh adalah 8.406 orang. Meninggal 35 orang, sehingga total menjadi 1.698 orang. Warga ini protes di kantor desa Paguaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, karena tidak mendapatkan bantuan sosial terdampak COVID-19. Warga mencoba masuk ke kantor desa untuk meminta penjelasan dari kepala desa. Warga mengatakan mereka telah didata sebagai penerima bansos dampak pandemi corona, sekitar 2.100 kepala keluarga. Tetapi beberapa dari mereka belum semua mendapat bantuan. Ya, untuk belum mendapatkan bantuan itu hanya baru separuhnya, dan separuhnya lagi sudah ada yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, sebanyak perkaka itu dapat 600 ribu rupiah. Untuk membantu warga yang tidak mendapatkan bansos dari Kemensos, pihak desa akan mengajukan pada bansos Provinsi Banten dan Pemkat Tangerang. Kami diindruksikan adalah mendata orang yang dampak COVID-19 dengan kategori dari 1 sampai sekian itu. Cuman kenapa kami data sebanyak itu? Karena kami tidak mau pilih kasih di warga kami. Ada pun berapa nanti yang mendapatkannya, itu kan bukan hak kami sebagai kepala desa. Kami sifatnya kepala desa beserta rekan-rekan RT RW termasuk setah, hanya sifat pendataan saja. Meskipun mendapatkan penjelasan, warga akan kembali protes jika mereka tidak mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, AY News melaporkan. Sementara itu pemirsa pemerintah memastikan program bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 akan dilanjutkan hingga Desember 2020. Namun bantuan yang diberikan bukan lagi berupa sembako, melainkan dana non-tunai. Kepastian perpanjangan bantuan sosial disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat virtual membahas penetapan program pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN tahun 2020 pada Rabu pagi. Sri Mulyani menyebut, pemerintah akan terus memberikan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi virus corona. Namun bantuan tidak lagi berupa sembako, melainkan dana non-tunai melalui sistem transfer ke rekening penerima. Nominalnya juga menurun. Dari sebelumnya Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Bantuan akan disalurkan bagi seluruh masyarakat miskin terdampak. Adalah diidentifikasikan sebesar Rp677,20 triliun. Ini terdiri dari bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun. Termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan uruan untuk jaminan kesehatan nasional, untuk pembiayaan bidis tugas. Selain bantuan sosial, pemerintah juga memperpanjang bantuan langsung tunai dana desa hingga September 2020. Sama seperti Bansos, nominal BLT juga mengalami penurunan menjadi Rp300.000 per penerima. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT dana desa sebanyak Rp31,8 triliun. Sedangkan alokasi anggaran untuk Bansos tunai Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun. Untuk non-Jabodetabek totalnya Rp32,4 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, laporkan. Sementara itu, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meninjau stasiun kereta api Bandung. RK menyedak calon penumpang terkait penerapan protokol kesehatan yang sedang berjalan. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil meninjau stasiun Bandung Jawa Barat. Perjalanan kereta api lokal Jawa Barat diutamakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari cek suhu tubuh dan menjaga jarak antar penumpang kereta. Sementara perjalanan luar Jawa Barat menerapkan protokol yang lebih ketat dengan membawa surat tugas dan surat keterangan sehat dengan hasil negatif COVID-19. Dalam rangka adaptasi kebiasaan baru, perjalanan di lokal Jawa Barat itu akan diutamakan karena secara umum tidak ada zona merah-hitam. kemudian perjalanan dari luar Jawa Barat itu menggunakan protokol yang lebih ketat. Jadi harus punya surat tugas, harus punya surat sudah rapi tes minimal. Kedepannya akan ada rapi tes di sejumlah stasiun kereta api dengan metode acak. Diharapkan warga akan terbiasa dengan protokol kesehatan selama new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, AINews melaporkan. Ya, pemirsa tidak hanya Rituan Kamil, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalla meninjau penyemprotan disinfektan di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Jika juga menyempatkan sholat asar berjamaah dengan mengutamakan protokol kesehatan dengan jaga jarak. Didampingi Ketua IKMI Pusat Prof. Jimli Asyidiki beserta pengurus resmi Masjid Agung Al-Azhar, Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum DMI atau Dewan Masjid Indonesia meninjau penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh relawan PMI dan anggota marinir TNI. Kedatangan JK juga untuk melihat persiapan pelaksana sholat Jumat Perdana setelah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB DKI Jakarta berakhir. Tidak hanya itu, JK juga menggelar sholat asar berjamaah di Masjid Agung Al-Azhar dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak dan membawa sejadah masing-masing. Nantinya, pengelola masjid juga akan lakukan pengecekan suhu tubuh dan membatasi jumlah jumaah. Bahwa apabila DKI besok tidak lagi memperpanjang PSBB maka berarti ada perbaikan yang signifikan di DKI dan juga daerah-daerah lainnya. Karena itulah, maka tempat-tempat umum itu dapat dibuka dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Namun sebaliknya, jika PSBB kembali diperpanjang di Ibu Kota, warga diimbau tetap patuhi putusan pemerintah untuk tidak soal berjamaah sementara waktu. Dari Jakarta, Bebi Kristami, Nanda Sinaga, Setian Bayu, Ainyis melaporkan. Pemirsa di penghujung PSBB TAP 3 persiapan yunormal terus dilakukan di sejumlah pusat keramaian Ibu Kota. Penyemprotan disinfektan dilakukan di dua tempat ibarat terbesar di Jakarta, yakni Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Salah satu rumah ibadah yang menjadi titik sterilisasi, yakni Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dengan menggerakkan sejumlah petugas damkar, sterilisasi dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area masjid. Tidak hanya bagian luar, bagian dalam masjid juga tidak luput dari penyemprotan. Penyemprotan desinfektan dilakukan sebagai upaya penjagaan COVID-19 jelang fase new normal. Tapi kami sudah melaksanakan secara serempak di semua wilayah, di semua wilayah, kota termasuk Masjid, Musolang, Gereja, Buru, dan Bihara, sebanyak 962 lokasi. Nah, hanya hari ini memang menurutkan Istiqlal dan Akadatel bisa akan disinfektan. Kedepannya, penyemprotan desinfektan di Masjid Istiqlal akan dilaksanakan rutin setiap minggu. Terlebih, Masjid Istiqlal menjadi pusat perjumpaan ribuan orang beribadah. Selain Masjid Istiqlal, petugas juga lakukan penyemprotan desinfektan ke area Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Penyemprotan seluruh tempat ibadah akan terus dilakukan jelang pembukaan kembali rumah ibadah pada fase new normal. Dari Jakarta, Rani Son Sanjaya, AINIJ melaporkan.